Halo Sobat Dimex, kali ini Opa berada di rumah Pakpon City. Opa akan melihatkan rumah dengan konsep modern minimalis, dengan keunggulan ada drop ceiling dan skylight. Opa sekarang Sobat Dimex berada di bagian terasnya. Ini Opa berada di karpotnya, nanti karpotnya ini bisa dua mobil besar-besar. Di belakang Opa ini nanti ada garasinya, itu garasi di satu mobil, dan nanti ke tempat servis semua. Sebelah kanan ini masih ada space taman Sobat Dimex. Untuk rumah ini itu bagian fasadnya itu lebih dominan dengan warna ada abu-abu, dengan ada coklatnya dan ada hitamnya. Opa akan ajak masuk Sobat Dimex ya. Oke Sobat Dimex, Opa sekarang sudah masuk di dalam rumahnya. Kita masuk langsung disambut ruang tamunya. Nanti Opa akan belok ke kiri, kita akan ketemu kamar satu. Ini bisa digunakan untuk orang tua atau anak, terserah. Cuma di sini bagusnya jendelanya besar, jadi cahaya dan udara itu dapatnya dari sini. Bagusnya, itu di setiap ruangan itu ada drop ceiling-nya Sobat Dimex. Ya, jadi terkesannya mewanya dapat. Oke, nah nanti keluar dari sini ke kiri, ini ada kamar mandi satu. Ya, ini untuk kamar yang di bawah. Ya, sama bisa untuk tamu pakai kamar mandi ini. Dari kamar mandi ini, Opa akan ke belakang sini. Ya, ini nanti ruang keluarganya Sobat Dimex ya. Bisa jadi tempat TV di sana, ini ada tempat makamnya lah. Di belakangnya Opa ini nanti ada space kosong, bisa dibuat untuk taman. Ya, kalau mau nggak taman bisa dicor, dibuat untuk nongkrong Sobat Dimex ya. Bisa ngopi, bisa makan kopi di situ. Dari taman tadi ya, Opa akan ajak Sobat Dimex masuk ke belakang ini ya. Area ini semuanya tempat servis ya. Sebelah kanan ini nanti dapurnya Sobat Dimex ya. Sebelah kanan dapur, nah ini ada tangga naik, ini nanti tempat jemurannya ya. Kita belok ke kiri, itu nanti tempat servisnya semua, eh tempat pembantunya. Ada kamar, kamar mandinya, dan ada gudang dan tembus ke garasi. Garasinya nanti satu mobil Sobat Dimex. Dari tempat servis, Opa akan ajak Sobat Dimex naik ke lantai 2. Mari kita naik Sobat Dimex. Kita naik, ya ini di tengah-tengahnya tangga, nanti Sobat Dimex itu ada skylightnya ya. Jadi daerah sini akan terang, karena ada ini skylightnya di atas, dan cahayanya juga dapet dari sana. Jadi siang hari Sobat Dimex gak perlu nyalain lampu, sudah dapet cahaya dari sini. Oke Sobat Dimex, Opa sekarang berada di lantai 2-nya. Ya nanti di lantai 2 ini, itu ada 3 kamar dengan 3 kamar mandi, Sobat Dimex ya. Jadinya master semua ruangannya ya. Mari kita masuk. Nah ini kamar juga ya, nanti kamar mandinya di sini. Di belakang ini, nanti view-nya ke kamar. Oke Sobat Dimex ya. Untuk rumah ini, itu luas tanahnya 200 meter persegi, dengan dimensi 10x20. Untuk luas bangunannya, itu 300 meter persegi, Sobat Dimex ya. Dari kamar ini, Opa akan ajak kelihatan ke kamar selanjutnya ya. Ini yang kamar, satunya di depan ya. Ini juga master bedroom ya. Lebih besar dari yang tadi, ya di sini ada space-nya untuk ini. Mungkin dikasih lemari, mungkin krosetnya. Nah di sini, itu kita bisa lihat, ini tadi akses dari service ya. Ini untuk tempat cemburannya, Sobat Dimex ya. Dari sisi sini, ini nanti kamar mandinya. Ini kamar mandinya, kamar mandi dalam. Oke Sobat Dimex, dari kamar ini, Opa akan ngajak lihat kamar utamanya ya. Sebelah kiri di sini, oke. Kita masuk Sobat Dimex ya. Kamar ini sangat besar ya, bentuknya persegi panjang. Dan di sini jendelanya sangat besar ya. Jadi cahaya dan udaranya sangat baik di kamar ini ya. Ya nanti view-nya ke jalan ya, row-nya tiga mobil ya. Dari kamar ini, tadi masternya kita maju ke sini ya. Ini masih ada space for in krosetnya, Sobat Dimex ya. Jadi bisa buat lemari atau tempat riasnya ya. Nah nanti sebelah kiri di sini, kamar mandinya. Ya kamar mandinya, kamar mandi dalam, Sobat Dimex. Oke Sobat Dimex, keunggulan untuk rumah ini ya. Pertama, dia sudah konsep modern minimalis ya. Jadi sudah zaman sekarang ini yang paling dicari adalah modern minimalis ya. Untuk kedua, itu setiap ruangan ada drop ceiling-nya. Jadi pemanis dari atapnya ya, Sobat Dimex. Untuk ketiga, dia punya skylight ya. Skylight-nya ada di tangga. Jadi nanti kita naik, itu terang sekali Sobat Dimex ya. Keempat, itu dia ada dapurnya itu terpisah dengan ruang keluarga. Ya jadi dia punya sendiri. Jadi kalau kita masak, nggak terganggu ruang keluarganya. Oke Sobat Dimex ya, untuk keunggulan kawasan Grand Islands ini ya. Di Pakuan City, pertama adalah dekat dengan sekolah ya. Sekolahnya itu ada Al-Asar, ada Cita Hati, ada Gloria, ada Sinjo. Ya untuk kedua, dia dekat dengan Mall ya. Di sini dekat dengan Pakuan City Mall dan Galaxy Mall ya. Untuk ketiga, dekat dengan Ulingkaritas ya. Pertama itu ada Widya Mandala. Kedua ada ITS. Dan ketiga ada Widya Kartiga ya. Untuk keunggulan keempat, dia dekat dengan Supermarket ya. Di sini itu ada Papaya, ada Superindo, dan akan ada Hoki Sobat Dimex ya. Untuk rumah ini, itu harganya ada di 6 M-an. Masih Neko Sobat Dimex ya. Jika interest dengan rumah ini, Sobat Dimex bisa menghubungi kami di IG kami Winmax Property. Winmax sekarang pasti bisa. Terima kasih telah menonton!